Isu matahari yang memasuki fase lockdown sedang ramai beberapa hari terakhir, padahal fenomena yang dipelesetkan sebagai matahari lockdown adalah fenomena solar minimum ketika titik-titik matahari berkurang dan menghilang. Menurut badan antariksa Amerika Serikat solar minimum atau yang di tengah wabah COVID-19 disebut matahari lockdown terjadi ketika titik-titik matahari yang memancarkan gelombang magnetik sinar X dan radiasi ultraviolet menghilang. Solar minimum lazim terhadap terjadi setiap 11 tahun dan pada 2020 ini kembali terjadi. Saat titik-titik matahari berkurang maka permukaan matahari akan lebih tenang dan paparan sinar X, ultraviolet dan gelombang magnetik terhadap bumi berkurang. Tetapi benarkah fenomena matahari lockdown ini akan membuat bumi lebih dingin? Peneliti bidang perubahan iklim global NASA dalam sebuah blog menjelaskan bahwa solar minimum tidak akan membuat bumi lebih dingin atau membeku seperti zaman es. Dalam studi tentang siklus matahari ada periode yang dikenal dengan nama maunder minimum. Periode antara 1645 sampai 1715 ini dikenal sebagai salah satu solar minimum paling lama dalam sejarah. Periode ini bertepatan dengan zaman es kecil karena suhu bumi turun drastis. Tetapi turunnya suhu bumi pada zaman es kecil demikian diwartakan BBC lebih banyak diakibatkan oleh letusan gunung berapi bukan karena hilangnya titik-titik matahari. Sementara solar minimum yang terjadi saat ini meski berlangsung selama satu abad suhu bumi tidak akan turun drastis. Alasannya jelas NASA karena bumi saat ini berbeda dari abad 17. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemanasan global saat ini akan terus berlangsung karena turunnya paparan panas dari matahari tidak bisa mengalahkan pemanasannya dipicu oleh gas buang paprik atau kendaraan bermotor. Jadi isu yang bilang soal bencana karena matahari lockdown adalah keliru belaka.